Pemisah sempat tertunda keberangkatannya pada tahun lalu akibat pembatasan usia para jemaah calon haji lansia di Kabupaten Cianjur antusias mengikuti bimbingan manasik. Sementara itu dari sejumlah 1.3355 kloter haji asal Kabupaten Cianjur sebanyak 60 persennya merupakan lansia. Beginilah antusiasme jemaah calon haji lansia asal Kabupaten Cianjur saat mengikuti bimbingan manasik haji di gedung Herlina Kabupaten Cianjur. Meski menggunakan alat bantu untuk bisa berjalan, namun para jemaah calon haji ini nampak semangat mengikuti kegiatan yang digelar oleh Kementerian Agama Kabupaten Cianjur ini. Mulai dari bimbingan ibadah sampai bimbingan kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur agar para jemaah haji dapat menjalankan ibadah dengan sehat dan lancar. Terlebih tahun ini pemerintah membuat program khusus bagi jemaah lansia yakni haji ramah lansia. Pada program ini jemaah calon haji mendapatkan perlakuan khusus dari petugas haji baik dari segi keamanan, kesehatan, serta kemudahan saat menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Sementara dari sebanyak 1.355 orang jemaah calon haji, 60 persen merupakan lansia. Sebagai mana yang olah ditetapkan oleh Pak Kandil bahwa jemaah asal kompetensi Cianjur itu sebanyak 1.355 orang jemaah. Itu terbagi berapa kuatuan? Nah, dari hasil musyawarah internal Kementerian Agama Sejawa Barat Untuk Cianjur ya, insya Allah nanti akan diberangkatkan pada 2 gelombang. Gelombang pertama 2 kuartal dan gelombang kedua 2 kuartal. Jadi Cianjur semuanya 4 kuartal. Salah satu jemaah calon haji lansia berusia 83 tahun, Nani Sumarni mengaku sangat bersyukur bisa berangkat haji tahun ini. Setelah sebelumnya ditunda tahun lalu akibat pembatasan usia. Sempat pesimis tidak bisa berangkat haji, bahkan sebagian uang tabungannya ia gunakan untuk keperluan mengajar-mengaji kaum ibu di kampungnya karena khawatir tidak bisa berangkat haji. Kini Nani Nani merasa lega meski dengan keterbatasan fisik, ia bisa memenuhi panggilan Allah untuk penunaikan rukun Islam kelima yakni ibadah haji ke Tanah Suci. Ibu boleh tahu usianya berapa sekarang? Usianya berapa? 8. 83 ya, tapi sehatnya Alhamdulillah ya. Ibu siap ikut ibadah haji? Siap. Sementara dari 1.355 orang jemaah calon haji asal Kabupaten Cianjur ini dibagi menjadi 3 kloter. Jadi kloter 2 sebanyak 472 orang jemaah, kloter 34 sebanyak 366 jemaah, kloter 62 sebanyak 432 jemaah, dan kloter 72 sebanyak 94 jemaah. Heri Setiawan, Bandung TV